Gimana cara untuk mengatasi tiktok yang terkena sidupin teman-teman Nah disini aku akan membahas 9 cara untuk mengatasi tiktok yang terkena sidupin Halo teman-teman Oke disini aku mau ngasih tau ke kalian semua Gimana cara untuk mengatasi tiktok yang terkena sidupin teman-teman Nah disini aku akan membahas 9 cara untuk mengatasi tiktok yang terkena sidupin Gimana caranya? Langsung aja aku mau masuk ke pembahasan selanjutnya Tapi sebelum aku masuk ke pembahasan Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share pusingan-pusingan kita Agar kita lebih selamat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat hidupannya teman-teman Nah oke disini aku mau ngasih tau ke kalian semua 9 cara untuk mengatasi akun tiktok yang terkena sidupin teman-teman Nah teman-teman jika kalian sudah tau atau sudah menemukan ciri-ciri akun tiktok kalian terkena sidupin Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Tidak mengupload konten selama 3-14 hari teman-teman Kenapa itu harus dilakukan? Karena kalian harus membatasi aktivitas di akun tiktok kalian Agar kalian tidak dikira spam teman-teman Nah untuk langkah selanjutnya Kamu harus menghapus konten tiktok kamu Yang kamu kira itu melanggar peraturan Atau terkena sidupin teman-teman Jadi biasanya konten-konten yang terkena sidupin itu adalah konten yang audio-nya hilang Terus konten yang viewersnya 0 Dan konten yang tidak keluar di branda teman-teman Nah jadi sesegara mungkin kalian harus hapus konten tersebut Agar konten itu tidak menimbulkan semacam sidupin yang berubahan gitu loh Nah untuk langkah selanjutnya Kalian harus menunggu pembatasan sidupin itu selama 3-14 hari teman-teman Jadi kalian harus menunggu berakhirnya masa sidupin sekitar 3-14 hari Oke untuk yang keempat Kalian bisa hapus chat yang ada di tiktok teman-teman Jadi kalian masuk ke pengaturan tiktok Nah setelah itu kalian bisa hapus chat yang ada di tiktok Nah oke langkah selanjutnya Kalian bisa logout akun tiktok kalian yang ada di aplikasi tersebut teman-teman Akun tiktok yang terkena sidupin Langkah baiknya kalian logout terlebih dahulu Nanti setelah itu kalian bisa hapus aplikasi tiktoknya Nah setelah kalian hapus aplikasi tiktok tersebut Kalian bisa reboot smartphone kalian selama 10 menit teman-teman Jadi sebelum kalian download aplikasi tiktok lagi Kalian harus reboot smartphone kalian selama 10 menit Kalian bisa tunggu setelah 10 menit Baru kalian bisa untuk download aplikasi tiktok lagi teman-teman Oke teman-teman jika kalian sudah download aplikasi tiktoknya Kalian bisa masuk akun kalian lagi Tapi dengan catatan setelah 14 hari Kalian harus mengupload sehari 1 kali video teman-teman Nah disitu kalian harus upload tanpa menggunakan tagar teman-teman Dan kalian harus menggunakan caption yang sewajarnya Oke untuk cari yang terakhir Kalian harus melakukan aktivitas sewajarnya teman-teman Contohnya kalian harus melakukan like, komen, dan share di postingan orang lain Serta kalian harus follow akun orang lain teman-teman Sekian penjelasan diri aku Semoga bermanfaat dan semoga akun kalian cepat beli ya teman-teman Oke sebelum aku tutup penjelasannya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share postingan-postingan kita Agar kita lebih semangat lagi Untuk membuat konten yang bermanfaat kehidupannya teman-teman Dadah! Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share dan subscribe